Hai ini Yaujong namanya Yaujong kalau bahasa kami Yaujong biasanya di kami pergunakan ini cukup apa ya ini yang biasanya kami gunakan setiap hari tapi ketika terjadinya wabah penyakit kami juga bisa kombinasi dengan berapa seperti ini ada kulit akar juga jadi itu kemudian ada ini yang kami bilang tablet atau di yang dikenal akar penawar jadi biasanya kami bakar ini untuk mematikan wabah-wabah virus atau yang yang apa namanya penyakit-penyakit aneh lagi itu jadi kami gunakan ini bahkan ketika mau maghrib biasanya orang tua kami membakar ini karena ketika mau maghrib itu ada matahari mulai turun jadi dia ada kuning begitu jadi mereka membakar ini dan ketika mereka membakarnya kami membakarnya juga itu bisa hilang saat ini satu ya ini di rumah sudah sudah berapa tahun sekitar lima atau enam tahun di rumah digantung tapi aromanya masih tetap masih tetap seperti minyak kayu putih gitu tapi kami juga menggabungkannya ke sini untuk membakarnya bahkan ini biasanya kalau orang masuk angin tuh kami minum ini saya minum makanya saya siapkan ini di rumah untuk jaga-jaga karena ketika ibu perawat tidak ada saya tergunakan ini ketika itu jadi jadi kami bisa gabungkan ini sama ini kami bakar di pinggir-pinggir rumah supaya apa ketika asapnya sudah ini jadi virus itu kami kami yakin dia akan tidak bisa bertahan di sini ini satu lagi simpanan kami namanya long ah kami bisa gabungkan di sana juga gitu untuk batu kering itu kami pergunakan ini bisa dicampur dengan ini dengan ini gitu lah jadi kami pergunakannya jadi ini namanya long masukkan tadi buka belay tadi ini ya yang ini kita akan masukkan kedalam nanti kita akan lihat kita sudah masukkan ini cuma beberapa aja tapi dia saya akan coba buktikan yang dikatakan Pak Matias kata ini sudah 5-6 tahun katanya sudah 5-6 tahun disimpan di rumah memang sangat kering sih dan tentunya juga sudah betul-betul sudah lama disimpan sampai ada serangga-serangganya dan belum saya cium sudah tercium wanginya sangat wangi sangat wangi wah ini kalau ketahuan orang-orang yang rakus bisa habis juga ini kayunya betul nggak Pak Pak wangi dan saya cukup rakus nanti minta satu ini kayaknya wah luar biasa ini selain akar tadi kami juga mempergunakan ada beberapa jenis yang kami biasanya pergunakan untuk membakar untuk menghilangkan virus-virus yang ada di sekitar jadi biasanya kami bakar ini kita asapnya sudah mulai mengebar kemana-mana ya gitu ini ada baunya bawah ini sudah mulai bermunculan bapak virus jadi kami pergunakan ini yang yang dibutuhkan tuh asapnya sebenarnya asapnya karena bau aromanya ini cukup menyengat gitu aromanya sudah masuk sampai keluar sampai tetangga di sebelah gitu berarti dia sudah bisa membasmikan virus-virus yang ada di sekitar salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam channel Hina Kelana semoga setiap pertemuan lebih baik dan lebih bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian amin kali ini saya ingin memamparkan sebuah kearifan lokal dari masyarakat Dayak Maknan khususnya atau Dayak Tunan khususnya di Kampung Longduhung dalam menyikapi isu wabah pandemi virus corona atau covid-19 ini secara pribadi saya tidak pernah peduli atau cemas sedikitpun dengan isu virus corona yang menghantui nyaris seluruh dunia dari perkotaan hingga pelosok-pelosok atau pedalaman-pedalaman khususnya di Indonesia faktanya dunia juga sudah pernah disirbu pandemi seperti flu babi atau H1N1, flu burung bahkan hingga pandemi HIV-AIDS yang bahkan hingga hari ini belum ada obatnya jadi apakah Corona-19 ini hanya isu rekayasa atau fakta bagi saya tetap tidak berarti mungkin karena selama wabah virus ini terjadi saya berada di pedalaman dan akrab dengan kawasan hutan dan jauh dari segala macam berita-berita media yang dibuat oleh media tentang virus tersebut sehingga sedikitpun saya tidak pernah cemas dengan pemberitaan atau isu virus corona ini tapi walaupun saya tidak peduli saya tetap menghormati upaya-upaya pencegahan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak-pihak pemerintahan kampung-kampung atau lembaga-lembaga adatnya bahkan selama beberapa hari dan beberapa malam saya juga terlibat sebagai relawan di posko waspada penyebaran virus tersebut oke sekali lagi ketidakpedulian saya ketidakcemasan saya tentang isu virus corona ini hanya sebuah asumsi saya pribadi dan Anda pun berhasil memiliki atau berasumsi secara bebas bukankah kita demokrasi? yang pasti semoga badai segera berlalu dan kita hidup kembali normal seperti semula dan lebih bersih serta lebih sehat amin oh ya dalam video ini sebenarnya saya lebih ingin mengedepankan bagaimana masyarakat tradisional di pedalaman Kalimantan Timur khususnya di kampung Longduhung ini dalam mensikapi isu corona-19 dan dalam menanggapi himbawan pemerintah serta cara-cara klasik mereka dalam pencegahan serta ketahanan pangan selama wabah ini terjadi warga Longduhung yang 100% beragama Kristen Protestan sepakat mematuhi himbawan pemerintah dan DGI atau Dewan Gereja Indonesia untuk tidak berkumpul-kumpul melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang banyak termasuk tidak melakukan peribadatan umum di gereja hal yang sama dilakukan oleh kampung-kampung Dayak Maknan atau Punan dari hulu hingga hilir seperti kampung Longsului, Lamjan, Lamsin, Longpelai, Longboy atau Longgi yang paling unik dan paling menarik minat saya adalah bagaimana cara-cara mereka melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengandalkan obat-obatan herbal dari hutan di sekitar kampung-kampung mereka yang mereka yakini secara turun-temurun sebagai obat-obat yang sangat mujarab obat-obatan herbal yang mereka pakai yang diambil dari hutan itu diantaranya adalah kulit kayu harum batang tumbuhan perdu atau yang mereka sebut yaujung dan yang paling menonjol pemakainya adalah akar menggantung yang mereka sebut sebagai akar penawar atau dalam bahasa mereka disebut ukah belih atau ukah bok selain dikonsumsi sebagai minuman setelah direndam dalam air panas atau direbus mereka juga memakainya sebagai kalung di leher atau digantung-gantung di pintu atau cendela rumah beberapa diantaranya ada yang juga yang dibakar di sekitar rumah mereka meyakini asap pembakaran dari kayu tersebut bisa mengusir berbagai penyakit atau wabah tersebut selain itu dari segi ketahanan pangan secara umum mereka tidak pernah kekurangan atau kecemasan akan kekurangan bahan-bahan faktanya hidup berdampingan dengan kawasan hutan yang masih alami mereka telah berkecukupan dan berkelimpahan sumber makanan utama seperti daging hewan buruan buah-buahan hutan, umbut-umbutan, sagu, dan ikan-ikan sungai dan stok gabah yang masih melimpah di rumah masing-masing warga pasca panen kemarin dari itu semua saya menyimpulkan betapa masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan atau alam memiliki tingkat ketahanan fisik dan fisikis termasuk ketahanan pangan yang sangat stabil inilah buah lezat dan berkhasiat yang dipetik dari kearifan mereka dalam mengelola kawasan hutan-hutan lindung sekitar perkampungan mereka luar biasa sekali lagi salam luar biasa bagi masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini ada namanya okah bleh kalau bahasa kami okah bleh nah kebetulan ini kita ini diserang covid-19 bukan cuma di Longduhong tapi seluruh dunia, maka kami mempergunakan ini kami jarang sekali untuk mempergunakan ini bleh itu artinya penawar penawar semuanya jadi itu, maka kami pergunakan ini untuk melakukan ini mungkin ada yang tidak percaya kami punya tempat prakteknya disana, jadi kalau ada yang mau kesana nanti mungkin ada yang bisa dihubungi, khususnya yang kepala-kepala adat saya jadi itu yang oleh masyarakat umumnya disebut Raja Bajakah benar-benar, ini sudah jadi sangat kuat sebagai penawar untuk berbagai macam obat ya ini benar sekali ketika nanti mau dicobakan coba aja di satu rokok gitu coba tempelkan ini dan coba isapkan rokok itu jadi rokok itu sudah mulai hambar jadi itu makanya kami jarang sekali mempergunakan ini ketika situasi tidak seperti ini sejauh ini ada apakah dijual atau hanya untuk konsumsi pribadi kami konsumsi secara pribadi kalau untuk menjual kami belum masuk ke sana karena bagi kami ini bukan hal yang perlu digitukan gitu artinya tidak tidak perlu untuk diperjual belikan tidak tujuannya pak? ya ketika nanti kita perjual belikan ini mungkin ya itu tadi khawatir terjadi khawatir akan terjadi apa namanya pengambilan pengambilan yang tidak tidak semestinya ya gitu jadi tujuannya untuk melestarikan ini keberadaannya gitu ya? ya benar itu dia kami tetap kepada konsep khususnya maknaan itu mempunyai segala sesuatu itu ketika dia bisa kita keluarkan pada kondisi-kondisi yang tertentu jadi itu khususnya akar ini jadi inilah hinduknya yang pada hari ini saya tunjukkan ya ini kebetulan karena dari sana ada babe saya sebenarnya tidak mau untuk menunjukkan hal-hal seperti begitu karena saya yakin ketika keluar dari sana pengambilannya pasti akan amburador bahkan bisa diperjual belikan gitu jadi kebetulan ada babe yaudah kita sama-sama melihat dan menyaksikan apa yang saya selalu katakan dengan babe pada waktu awal dia datang ini salah satu yang kami rawat ya anaknya karena ketika nanti hinduknya mati anaknya kami rawat ini akar yang dipotong itu pak ini anakannya ini anakannya tapi walaupun anakan begini apa kekuatannya sudah sama sangat sama sudah jadi kemarin seminggu yang lalu saya ambil ini dan hari ini saya ambil lagi untuk bawa ke rumah selamat menikmati kemarin 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 às keras yang seperti kemarin tempat pemutus tinggi kami licking selamat menikmati 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 selamat menikmati